Pemerintah bakal menghapus tenaga non-ASN atau honorer. Berdasarkan UU nomor Mei 2014 dan PP nomor 49 2018, tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023. Pemerintah pun memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja, PHK, masal. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Panerbe, Alex Denny menuturkan. Di awal perkiraan jumlah tenaga non-ASN ada sekitar 400 ribu, namun di data ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK masal, ujar Alex dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 7 Juli 2023. Pemerintah dan DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN, yang jumlahnya telah membengkar hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia. Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR, mengkaji opsinya di RU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP, kata dia. Alex mengatakan, pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak adalah tidak boleh ada pemberhentian. Sehingga kini fokus pada pembahasan beragam opsi skema. Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya, itu sedang dibahas, jelas Alex. Dia menambahkan, pedoman kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan, ujarnya. Lalu pedoman ketiga adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah. Kita terus berhitung kemampuan anggaran pemerintah. Kan setiap tahun ini kita coba terus rekrutmen agar yang tenaga non-ASN ini menjadi ASN secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Skema yang nanti diambil pun kita sesuaikan anggaran pemerintah, ujarnya. Alex menegaskan harapannya tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang ada. Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam data base BKN saat ini agar tidak ada PHK, ujar Alex. Sampai jumpa di video selanjutnya.